oke guys aku mau eksekusi bikin singkong goreng pedas kuri ini singkongnya dikasih sama nenek yang udah direbus dan belum ada rasanya sama sekali oke tadinya pengen dibikin singkong keju karena kejunya gak ada yaudah kita goreng simple aja nah singkongnya udah dipotong-potong langsung aja eksekusi digoreng dan nanti ditunggu sampai kecoklatan gitu jadi luarnya itu crispy sedangkan dalamnya masih agak basah ya dan ini gak perlu tunggu lama udah jadi langsung taburin sama bumbu gorengnya terserah mereknya apa aja terus juga bubuk cabai nah ini disesuaikan aja tingkat pedas sama gorengnya sesuai selera masing-masing udah jadi simple banget kan boleh dicoba deh bye bye